Alhamdulillahi adada mahalaqo fisama Alhamdulillahi adada mahalaqo fil alb Alhamdulillahi adada mabaina zalik Alhamdulillahi adada mahuwa khalik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim Monggo sesarangan langgung rumiin memuji datang pengairan Semoga berjumpaan Pertemuan sore ini Yang mendadak mendung ini Diberkahi oleh Tuhan Amin Sukeng arauh Kulaturakan kunjuk dumateng Bapak dokter Dokteranda Suprawoto S.A.S.M.S.I Pemimpinnya Wong Magetan 2018 sampai September kemarin ya Pak Sementara sekarang beliau ngasuh Insya Allah tahun depan Mimpin lagi ya Pak Mimpin lagi Kinek leng Amin Ura Seru Ura Kobul Mankinek pas wayai jawai Dawah Kulauan Bali Dungu Meneko Diamini Singluwe Seru Diberkahi 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 Amin Amin Salah ruang Kabul Usulnya Budewan Kobul Serapapapun Sugeng rawuh Pak Hardi Kepala Dinas Kearsipan Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Magetan Terus Pak Pak Suhardi Mas Mbak 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 Ratna Sari Devi Gundalini Dimohon berdiri Ini Kulauan Bali Asmani pun Beliau ini Ratna Sari Devi Gundalini Putra Uragili pun Suharki Pak Iman Budi Santoso Meneko Rawuh Saking Bantul Tersiwantan Bantul Mbak 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 Lajeng Andi Putri Pembayun Anak Pembayun Mas Mas Latif Bosun Indonesia Sulung Nah Bosun Bosun Indonesia Kacau Gitu Pembayun Pembayun Mangku Bumi Putri Sulung Dari Putra Bungsunya Mas Iman Budi Santoso Mbak Asma Asma Nika Lulal Lulal Sasi Sulis Tio Andari Menikah Nyun Jumun Sekedap Mbak Ayu Pun Dupi Pacar Semono Gede Sekarang Usianya Berapa Mbak Sasi 21 21 tahun Belum Belum Pernah Menginjakkan Kaki Di Bumi Kampung Halaman Simbah Iman Sebelum Ini Kebangetan Singkap Singkap Bangetan Cak Cak Kandar Duduk Duduk Mbak Asasi Oh Kok Banget Tentanan Sugeng Rawoh Penjenangan Setoyo Unten Katah Engkang Kulo Dering Tepung Ibu Perawato Sumbah Nuun Sampun Sambun Wah Ini Dewan Kesenian Magetan Orang Bute Abang Cian Kakek Anak Kedus Mas Agung Mas Cak Kandar Sugeng Rawoh Penerbit Interlude Yang Menerbitkan Buku Ini Jadinya Akan Jadi Buku Terakhir Beliau Atau Bukan Trilogi Trilogi Yang Pertama Yang Ini Magetan Bumi Kelahiran Cak Kandar Ini Biaya Asli Magetan Mukim Ngawi Ngawi Sini Ngawi Mokim Di Jogja Kita Ratau Dituturi Mas Iman Mas Mas Iman Nuturi Beliau Rakrumu Saya Ingat Satu Kali Mas Iman Ngedikan Nek Kowe Pengen Tentrem Petepone Yoco Nek Pengen Sugih Lungo Cak Kandar Kita Suram Mili Sugih Uta Wop Ancen Orang Tengah Dituturi Berkoro Kolek Bondo Sambahan Nguh Nguh Mas Siapa Latif Setia Nugraha Murid Termuda Romo Iman Budi Santoso Buk Jum Nung Mas Buk Sambahan 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 Kali Ini Kita Akan Membuka Festival Sastra Iman Budi Santoso 2023 23 di Magetan hari kedua 3 Desember 2023 dengan prosesi penyerahan lebih dulu pembacaan ya pembacaan profil pembacaan profil orang yang kita cintai bersama yang kita jadikan panutan sampai tekan tahlilan rambung-rambung ya mas jaman semuanya ngalah ke wong-wong pesantren santrini akeh banget Romoiman Budi santoso swargi oleh beliau kawan kita dari sumenep bungset wahedi nah monggo pinarak tonning panggung wai tak tak bahasani Jawa yorang mudeng mau meduro ya silahkan mas selamat sore semuanya saya akan membacakan biografi penulis yang kebetulan ada di buku ini ini panjang tapi akan saya baca agak cepat Iman Budi Santosa lahir di Magetan tanggal 28 Maret 1948 wafat di Yogyakarta pada 10 Desember 2020 pendidikan formalnya di bidang pertanian dan perkebunan pernah bekerja di perkebunan teh serta dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah bersama Ungguladu Parangi yang menirikan Persada Studi Club sebuah komunitas penyair muda di Malioboro pada tahun 1969 hingga akhir hayatnya ia tinggal di Yogyakarta menulis sastra dan kebudayaan dalam dua bahasa Indonesia dan Jawa sejumlah bukunya telah terbit ada membangun perkebunan rakyat di daratan tinggi yang terbit tahun 1982 ada prospek pengembangan teh rakyat di Jawa yang terbit 1983 kewiresaan petani perkebunan terbit tahun 1984 mengapa panili lari ke Bali terbit tahun 1985 sementara bukunya di bidang sastra dan kebudayaan antara lain tiga bayangan merupakan kumpulan puisi terbit tahun 1970 ranjang tiga bunga merupakan novel terbit tahun 1975 Barong Kertapati juga merupakan novel silat terbit tahun 1976 Dunia Sematawayang merupakan kumpulan puisi terbit tahun 2004 Profesi Wongkili esai budaya terbit tahun 2009 dan 2017 Kisah Pola Tingkah merupakan esai budaya terbit tahun 2021 Perempuan Panggung merupakan novel terbit tahun 2007 Dunia Batin Orang Jawa terbit tahun 2007 Kumpulan puisinya yang berjudul Matahari-Matahari Kecil merupakan salah satu dari lima finalis Katulistiwa Literary Award tahun 2005 Antologi puisi Siarah Tanah Jawa mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa Yogyakarta pada tahun 2014 dan buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta dan dikutsertakan pada Frankfurt Book Fair tahun 2015 Kumpulan geguritannya yang berjudul Sesanti Tedak Siti memperoleh penghargaan dari Balai Bahasa Yogyakarta pada tahun 2017 Novel Pulung Gantung Talipati merupakan novel terbaik seimbara penulisan novel Jawa Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 Buku Sutanaya Dadap Waru Manusia Jawa dan Tumbuhan mendapat anugerah citralestari ke hati dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2018 antologi puisi yang berjudul Belajar Membaca Peta Buta masuk lima buku puisi pilihan Saimbara Buku Puisi Hari Puisi Indonesia pada tahun 2018 tahun 2004 sampai 2008 Mas Iman Budi Santoso menjadi anggota Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta Seksi Bahasa dan Sastra Jawa bersama ex-sastrawan komunitas PSK Maliuburu ia menerbitkan majalah Sabana pada tahun 2013 ia menerima penghargaan sebagai penggerak sastra Indonesia dari Balai Bahasa Yogyakarta pada tahun 2009 pada tahun 2012 ia menerima komunitas sastra Indonesia Award Anugrah Seni Sastra Pemprov D.I. Yogyakarta diterimanya pada tahun 2013 ia juga menerima anugrah Yayasan Sastra Yogyakarta atau Yasayo pada tahun 2015 ia menerima ijazah Ma'iyah dari masyarakat Ma'iyah pada tahun 2019 obituari riwayat hidup Imam Budi Santosa dapat dibaca juga dalam buku Nonggak Semih Dunia Iman Budi Santosa yang terbit pada tahun 2021 itulah sekilas biografi dari pengarang Iman Budi Santosa yang bukunya akan kita bedah dan kita luncurkan pada sore ini sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Sekalangkum Z. Wahedi yang sudah membacakan profil beliau selanjutnya tiba-tiba saya ingin menangis entah kenapa mendengarkan profil beliau dibacakan oleh Z. Wahedi tapi saya tidak akan menangis kita lanjutkan acaranya selanjutnya semoga ini tidak hanya pura-pura tapi menjadi ketulusan bersama kita akan menandai obor yang diurib ke meneh supaya orang kepatan obor ngumpul ke balung pisah supaya Mbak Ratna Sari Devi Kundalini Putri Iman Budi Santoso Seniman Sastrawan Budayawan Magetan Kelingan Meneh Sambung Meneh Karawang Magetan kita panggil Cak Kander penerbit interlude untuk berkenan menyerahkan buku terbaru Almarhum yang dicetak ketika beliau sudah di alam barsah Magetan Bumi Kelahiran kepada putri beliau dan cucu beliau lalu nanti kita akan saksikan beliau berdua selaku keluarga Iman Budi Santoso menyerahkan kepada pemkap Magetan diwakili oleh Pak Kepala Dinas Pak Suhardi Bumi Kepala Dinas Pak Kander semuanya terima kasih buku ini pun diberi buku ini pun diberi satu atau berapa buku sebagai simbol dua semuanya Mbak Ratna Ugi Dik Sasi Pinarak Unten Ngeceng Mbak Sasa apakah berkenan menyerahkan oke oke sekalian masuk sing duwekawai malah udah tudut jen rapokro lagi mumpungnya kelmik tak rapokro pakra lagi nah ini buku ini diinisiasi oleh Yayasan Dibuku dibawah pimpinan Mbak Diana Sasa bekerjasama dengan Pinarvit Interlude Yogyakarta Diterbitkan untuk kita semua dan sekarang disaksikan oleh putri beliau dan cucu beliau sebenarnya ada dua putra beliau yang tinggal di Jawa ada di Semarang ada Mas Pawang Surya Kencana yang di Malang itu siapa Mas Latif Mas Risang yang kita belum menghubungi beliau inggi selanjutnya nanti dimohon Pak Zuharti Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Kebustakaan Kabupaten Magetan untuk berkenan menerima kita saksikan bersama kita doakan bersama semoga ini bukan sekadar simbol tapi adalah ketulusan kembalinya iman Buti Santoso di bumi kampung kelahiran Magetan sembahan sembahan boleh foto bersama merapat monggo oke saya malah kelam ini kuning Sian selanjutnya semoga sedaya kemudian Pak Hardi kelas suhun mingga wonton yang berbangunan paling pangan dikan mumpung kita namung saat kelimah mumpung wonton Bapak kita Pak Prawoto yang selama ini sangat menggiatkan semangat berliterasi di Magetan semoga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang sungguh sama-sama kita hormati Bapak senior kami mentor kami Bapak Suprawoto peserta Ibu dan semuanya pelaku seni penggiat literasi yang sudah hadir rawuh di tempat yang begitu semarak megah penuh dengan kreasi seninya kami atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mencampaikan apresiasi yang luar biasa kepada beliau Bapak Iman Budi Santosa yang telah meluangkan mencurahkan segala waktu untuk terus menghasilkan karya-karyanya dan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini beberapa karya ini dititipkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan kami sangat berterima kasih mudah-mudahan hasil karya beliau ini terus mengalir dan dibaca oleh banyak warga dan monggo andekan nanti ada karya-karya yang bisa untuk menjadikan tambahan koleksi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kami sangat-sangat berterima kasih hasil secara karya nanti tentu akan tumbuh berkembang dan akan menunculkan generasi-generasi yang penuh dengan literasi itu sedikit hal yang kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembah nuwun Pak Kepala Dinas Pak Hardi kalau mau jawilan saking Mas Latif Perpustakaan sudah mendapatkan buku Nunggak Semih Obituari beliau belum kira-kira belum oke berarti nanti nagihnya ke beliau berdua ini oke semah nuwun selanjutnya kita mohon dengan hormat kepada Pak Prawoto untuk berkenan lenggah ontening sasano palenggan nunggak panggungan semoga kasih dijangkapan Pak Hormatan maka tenuki dumateng cak kanter penerubit interlude ugi Mas Latif Setia Nugroho Setia Nugraha atau Setia Nugroho Racerda ya semoga terus aku kok pengen lunggongan titip enak gue lunggongan gunung oh orang terdorong ya saya karup mutip saat sering pun KW Witan pedah buku diskusi mumpung ini air sudah tumpah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa kita hadiahkan Fatiha terus teman-teman yang muslim pada beliau role model kita promo iman budi santoso swargi ilar ruhi iman budi santoso al-Fatiha Sambah Nugun sebelum kita mulai Sambah Nugun terima kasih penghargaan setinggi-tingginya pada debuku yayasan debuku bakti bangsa yang sudah berkenan keroyoroyo golek dono ke badan bahasa demi untuk terselenggaranya festival sastra iman budi santoso yang baru kali pertama ini digelar di magetan di bumi kelahirannya selanjutnya Tantu Kemawan ngerembak perkawis buku yang diterbitkan tulisan beliau terakhir di Mas Latif dari sudut pandang tiga pribadi tiga sosok yang duduk di panggung di hadapan panjenengan setoyo beliau bertiga punya latar belakang yang berbeda jauh berbeda di samping saya ini kalau boleh disebut dan mau mengakui dengan tulus adalah murid termuda Mas Iman kami menyapa beliau menggunakan sapaan yang akrab Mas sampai beliau meninggal meskipun usia beliau lebih tua delapan tahun daripada Pak Prawoto Nuno entah kenapa toh beliau juga memanggil kami Dik jadi kakak Adian jadi Latif ini saya sekedar ingin membuat Latif supaya rato iso berambang meripati ini perlu berbes mililuhe saya selalu mengenang Mas Iman tidak pernah memanggil Latif ini sesuai nama aslinya tapi selalu menggunakan panggilan sayang Dik Nuno Dik Nuno Latif Setia Nugraha sekarang menjadi dosen bahasa dan sastra Indonesia BNBN yang ngomong turah turu gelundang gelundang kamarnya Mas Iman orang ngerti jadi 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 kita yakin bahwa Mas Iman ini pancen keramat dan dia sekarang menjadi kurator menjadi editor handal menjadi sastrawan yang produktif menjadi pribadi yang kritis Neng Yoco asli kelahiran Kulon Progo itu berbeda dengan Mas Kandar atau Cak Kandar nama lengkapin jendangan itu siapa Su Kandar sama dengan nama ayahnya Mas Iman Mas Iman itu nama ayahnya Iman Sukandar jadi Mas Iman agar ketemu Cak Kandar kalau ketemu Bapak saya tidak saya kurang begitu tahu keintiman Cak Kandar dengan Mas Iman saat di Jogja apakah lebih banyak sinaw nulis atau lebih banyak sinaw bisnis karena Mas Iman itu dulu juga editor juga bisnismen di perbukuan dan penerbitan jadi ujuk-ujuk dua murid Cak Kandar yang sangat nopo ngetih di dunia penerbitan perbukuan Indi terutama Sastra Jawa pulau rapati gumun bukmenau ketularan ilmu Mas Iman yang tidak mau sugi nah yang ketiga Pak Prawoto saya membaca dari tulisan beliau tidak pernah bersinggungan langsung dengan Pak Iman Budi Santoso meskipun beliau dulu menempuh pendidikan di Jogja dan Mas Iman keleleran di Jogja tidak dipertemukan sebagai sesama warga maketan ketemunya malah Saiki sebagai kenangan tapi saya yakin dari hasil beberapa obrolan bersama beliau Bapak Bupati kita dulu yang sedang ngasuh sekarang dan nanti akan jadi Bupati lagi di Amin itu tampaknya ada kemiripan usia beliau terbawa tidak banyak tidak sampai satu darjah warsa dan saya yakin mesti mengkuk ketemu benang merah apa yang dituliskan oleh Iman Burisantoso dalam buku terkininya itu yang tentu sudah dibaca oleh Pak Suprawoto mesti dianggengengengengenggaduk oke to'i memang wong magetan masa itu pancen ngono ku mugi-mugi magetan saya tanya dulu ke Mas Latif Mas Latif asli ini lehmu terus diniati dari sastrawan dosen rapati serga pelebuh itu proses mu lelaku pancen menjadikan iman Budisantoso sebagai role model seopapane apa orang ini opapane tak kira orang masih tidak pernah pakai kaos singlet seperti kamu orang nanti sepatan gaya ini cara berpikir kamu ketularan gampang sengit coba diceritakan lakonmu bersama beliau selama di minatan minimalnya semoga Pak Tungguan Mas Gita Mbak Sasa sekat buku dan teman-teman Kelonun akhirnya hari ini saya bisa nderek Mas Iman Kondur Magetan sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Gita saya akan bercerita dulu bahwa pada tahun 2020 Mas Iman akan berulang tahun ke 72 72 ya 72 pada bulan awal tahun lah itu awal tahun itu kami ngitek-itek Mas Iman untuk membuat tulisan tentang Magetan tentang kampung halaman tentang kampung kelahirannya tentang tanah kelahirannya Maret bulan Maret kira-kira Mas Iman 28 Maret ulang tahunnya di bulan Maret itu Mas Iman bilang bahwa rasa rasa dipaksa dan ternyata tampaknya naskah yang sedang disusun itu belum benar-benar selesai dalam artian sudah ditulis tapi mungkin perlu penambahan pengurangan penyempurnaan dan sebagainya dan ternyata dua hari menjelang hari ulang tahun Mas Iman 26 Maret itu lockdown COVID-19 dan padahal kami bersama Cak Kander sudah menyiapkan acara di Taman Budaya Yogyakarta tanggal 28 Maret hari Minggu itu untuk acara binjang-binjang sastra dan memang akan membicarakan karya-karya beliau dan itu juga gagal perjalanan ke Magetan untuk membicarakan naskah waktu itu masih belum akan diangankan menjadi sebuah buku masih berupa naskah ke sini juga gagal sayangnya kemudian hingga Mas Iman berpulang pada 10 Desember dan Mas Iman tidak pernah kembali lagi ke sini dari rencana yang sudah di angankan itu tapi akhirnya hari ini Alhamdulillah buku ini sampai di sini pulang kampung bukunya beliau pulang kampung kemarin saya sempat ke pusara Mas Iman untuk pamitan untuk ngajak beliau gak tahu moga-moga rawuh di sekitar kita pada sore hari ini itu kalau untuk menjawab pertanyaan Mas Gito Sak Jane saya ini siapa di 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 sisi Mas Iman kira-kira Sak Jane saya ini rekan kerja Mas Gito saya cuma rekan kerja beliau karena memang awal pertemuan intens itu kebetulan Mas Iman adalah editor editor senior di penerbit Gama Media dan saya bekerja di sana tahun 2012 jadi intensitas dengan Mas Iman dimulai dari situ sekitar kurang lebih 4 kurang dari bekerja di sana bersama itu kurang dari setengah tahun sebetulnya hanya 4 bulan kalau tidak atau 5 bulan gitu dan itu memang kemudian setiap hari kami bertemu membicarakan banyak hal membicarakan puisi sastra kebudayaan membicarakan masalah yang sangat pribadi dan semacamnya di waktu yang singkat itu tapi kemudian setelah kami bersama-sama keluar dari mengundurkan diri bukan mengundurkan diri minggat ya lebih tepatnya karena memang kami keluar tanpa pamit dari penerbit Gama Media hubungan itu kemudian terus berlangsung dan ya masih melakukan kerja-kerja yang saya pikir makanya saya menyebut lebih memilih sebagai rekan kerja karena kemudian yang terjadi adalah kerja-kerja bersama menerbitkan buku puisi bikin acara punya ide apa dan sebagainya gitu sampai kemudian ketika saya berada di balai bahasa jadi kalau ditanya saya patut teki apa jajan memang apa ya kalau disebut murid kayaknya juga bisa tapi kerja-kerja yang kemudian memang apa ya secara langsung Mas Iman sebagai guru itu kan bukan guru yang seperti di dalam kelas gitu ya jadi kita sebagai orang yang ada di sekitar beliau atau kemudian menjadi muridnya itu memang yang mencari kita memang kemudian diajari mencari Mas Iman gak pernah memberitahu kudung ini kudung ini tapi selalu bertanya cara mengajarnya beliau itu dengan memberikan pertanyaan dan kita harus menjawab mengurai persoalan-persoalan itu gitu kira-kira singkatnya kalau ditanya sak jani saya ini karpe ke pie itu satu kalimat jawaban dari Mas Latif Upomo tak tako ini IBS W tumpra mu pie pribadi ya rasa mikir jajermu kanca mudul coba ya guru guru saya cuma satu kata itu guru guru kehidupan kita sambung ya kita catat ya keterangan dari Mas Latif berarti Latif ngakoni Mas Iman ini guru nih dan mendefinisikan Mas Iman sebagai guru itu caranya mulang nganggocoro takon selalu begitu ya ini minimal apa poin penting dari Iman Budi Santoso dalam pandangan murid-muridnya salah satunya yang hadirin adalah Latif murid termuda lanjut ke Cak Kandang kalau pengen ngertos Estuni pun apakah berdirinya interlude sebagai penerbit indi semudian mempeng banget temandang nerbit ke buku-buku sastra termasuk sastra minor sastra lokal sastra Jawa sing kiro-kiro dadini duit ki angelera karuan apakah itu juga salah satu warisan IBS atau angen-angen penjendangan sendiri dalam rangka untuk menunjukkan bekti marangwangsepuh IBS itu kan saya melihat Cak Kandar ini adalah salah satu orang yang paling ekspresif menunjukkan rasa kehilangannya Naliko Mas Iman Surut di beberapa status terulang beliau mengekspresikan kesedihannya itu melebihi kami gitu monggo Cak Kandar iya maturnuhun sebelumnya terima kasih kepada semuanya Pak Profoto iya Mas Gito bahwasannya kalau bahasanya Sujiwo Tejo itu utang roso kepada swargi Mas Iman saya kami interlude itu berutang roso berutang pikiran berutang banyak hal meskipun interlude tidak lahir dari dalam tanda kutip campur tangan Mas Iman itu tidak lahir dari dari sana karena kami lahir dari kos-kosan bersama teman-teman di Jogja di tahun 2006 waktu selesai kuliah Ben ketika ditanya orang tua itu punya pekerjaan seiring perjalanan waktu saya sama Mas Latif ini kan satu kandang satu rumah di sebuah komunitas namanya studio pertunjukan sastra saya lebih dulu dari Mas Latif jadi adik saya adik perguruan di studio pertunjukan sastra jadi ketika saya ditanya siapa di Jogja orang yang kemudian harus saya suyuti harus saya sungkemi harus saya siarai ketika lebaran atau puasa saya wajib menebut dua nama minimal itu yang pertama adalah Almarhum Hari Leo AR seorang pegiat sastra pegiat teater yang bagi saya membuka pintu saya ketika saya lontang lantung saya ini adik kelasnya Jokowi saya sekolah di kehutanan jauh kan di hukum lewat Mas Hari Leo AR suargi itu saya dipertemukan boleh sedikit inguk-inguk komunitas Jogja Pak Prawoto ikut terlibat di komunitas dan akhirnya terlibat aktif di bincang-bincang sastra di tahun 2006 2005 itu pertama kali saya bertemu dengan sosok yang waktu itu sangat kami mitoskan yang bernama Iman Budi Santoso waktu itu lewat matahari-matahari kecil kumpulan puisi Almarhum Mas Iman puisi itu masuk pada di kategori tiga besar Katolistiwa Literary Award yang sangat waktu itu sangat prestisius sekali dalam penghargaan sastra di Indonesia Pak Prawoto nah waktu itu saya belajar menulis puisi dan bersama seorang teman di komunitas saya betul-betul dihabisi oleh Mas Iman waktu itu karya saya itu ini karya bocah TK saya masih ingat betul bagaimana pelajaran pertama menulis puisi saya dari Mas Iman Budi Santoso pertanyaan itu sampai hari ini 17 tahun silam masih saya masih berdengung terus umahmu madep nandi nek umahmu madep nyitan lah masjid kaya madep nandi dan seterusnya dan seterusnya seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan sejak itu saya juga tidak tidak terlalu dekat atau tidak banyak berinteraksi dengan Mas Iman saya banyak sekali belajar kepada Mas Hari Leo di tahun 2012 di acara bincang-bincang sastra itu sebenarnya Mas Iman selalu datang dia selalu datang dari selalu di belakang Pak Proto kalau datang di sebuah acara itu selalu dari belakang kudut ngerokok terus kalau menjap menjap hal-hal seperti itu saya belum berani mendekat karena ya itu tadi Pak itu masih mitos beliau itu karya-karyanya penyair besar dan saya belum berani mendekat hanya salaman dan sebagainya baru di tahun 2012 MHNU Najib bersama rombongan perkumpulan sastrawan Malioboro akan menghidupkan majalah Sabana yang dulu di asole umpulan Duparanggi di tahun 69 sampai sekian nah dilalah Mas Iman itu ngeret saya dik biasa saya juga dik piye nek takjak murid kemeneh Sabana di tahun 2012 itulah hampir setiap hari saya ketemu Mas Iman ngampiri di Sorsawu Pak Depuan Sorsawu di di Powinatan ke rumah Makiah ke KD Piro hampir tiap malam saya ketemu untuk menghidupkan majalah Sabana dan benar lahir kembali majalah Sabana di tahun 2012 dengan inisiator Almarhum Mas Iman Budi Santoso baru edisi 2 saya balik kanan kalau pamit masih disitu saya dimarahi Mas Iman gue kira ngerampung di sebuah angkeringan di tengah malam saya beranikan diri pamit sebenarnya saya takut sebenarnya gak enak serba ewah pekewuh tapi saya yang nekat kalau pamit mas yowes yang unuh sejak itu pertemuan pertemuan biasa saya hanya dari jauh melihat Mas Iman dan Latif dan kankawan menghidupan lagi majalah meneruskan majalah Sabana sampai edisi 9 nah disela-sela acara sastra bincang-bincang sastra itulah suatu ketika waktu itu ada diskusi sastra Jawa di tahun 2015 kalau tidak salah Mas Iman cerita dia dari Jawa Barat Jawa Barat terbitan sastra lokal itu timbang Yogyo kekono waki apa maksud ini secara statistik dari situ saya maksud Mas Iman apa akhirnya pada suatu hari saya datang ke Sorsawo dibukakan pintu terbiasa diajak masuk ke depan komputer ini woconen disitu saya membaca draft pertama buku keguritan Mas Iman sesanti kedak siti jadi selain peristiwa peristiwa sebelumnya Mas Gito saya itu sempat meneng-nengan rumah Iman ada hal-hal yang unik unik itu saya tahu Mas tapi terkait dengan sastra Jawa tadi kemarin saya sempat diajak ngobrol dengan beberapa mahasiswa sastra Jawa di UNI ketika saya ditanya mengapa saya menggarap menerbitkan karya sastra Jawa kembali saya jawab saya minimal harus menyebut dua nama Mas kenapa saya melakukan ini yang pertama ya ini orangnya karena saya ini adalah rasa terima kasih saya kepada nomor satu kepada Mas Iman Budi Santoso yang secara tidak langsung itu yang pertama yang kedua salah satu sastrawan bahasa Jawa yang mungkin tidak banyak dikenal tapi bagi saya itu banyak mengubah pandangan saya tentang sastra Jawa modern orang orang kelahiran ngawi besar di Bojonegoro namanya Pak Jayus PT saya menggarap bahasa Jawa sastra Jawa karena rasa terima kasih saya maturun saya kepada dua sosok itu dan itu tadi uniknya Mas Iman itu naik ngakon tanggung jawab ya tadi saya masuk kamarnya di depan komputer naskah sesanti terdak siti itu sudah sudah siap Pak jadi garek ayo milih judul Lopo dan akhirnya istri saya yang memilih naskah itu karena waktu itu diajak saya kalau ke tempat Mas Iman itu selalu bareng istri saya beda dengan Mas Latif karena obrolnya saya tidak sastra mas obrolannya ya neng dapur ya sampai uya sampai neng sis ngotin ngotin itu obrolan kami dengan Mas Iman itu sampai terakhir hal-hal yang sangat sensitif baru beliau berani obrolkan ke saya adalah persoalan anak itu terakhir-terakhir dan kok dilalahnya iya ketika saya punya momongan beliau sudah tidak ada tapi waktu itu seripit-seripit waktu saya tidur ketika saya memberitahu bahwa saya punya anak produk mesem ikut senang karena beliau hampir sama sebenarnya Mbak Ratna tahu bahwa putra Mas Iman Mas Pawang yang ada di Semarang juga ada peristiwa-peristiwa yang hampir sama dengan saya itu yang mendekatkan kemudian ya akhirnya seperti itulah yang terjadi saya itu sekarang ketiban berkahnya saja akhirnya saya dipasrai buku-buku beliau untuk digarap untuk menggarap dan ya sidik-sidik enek sing melaku sidik-sidik enek sing ya melaku itu tadi kan hal-hal seperti itu yang sampai hari ini mungkin ketika Mas Iman tidak ada atau pergi ya saya kadang-kadang sering minta maaf sama Mbak Ratna Mas Pawang karena ujuk-ujuk Mbak ini konco-konco harap ngijing Bapak waktu seribu hari beliau konco-konco harap itu kadang-kadang itu saya kan juga itu-itu yang ilmu Mas Iman itu itu anu tadi peribahasa yang lagi viral kemarin Melek Ngindong Lali nah itu yang saya ugemi sampai hari ini ketika saya melakukan apapun terhadap karya-karya Mas Iman ataupun peristiwa-peristiwa dengan Mas Iman sehingga satu obrolan di suatu sore yang yang sampai hari ini kemudian meneguhkan Iman saya hidup di dunia buku itu ya gara-gara suatu sore ngobrol sama Mas Iman sama Pak Renville itu sahabat Mas Iman sahabat dekat ya tahu ini Mas Iman saya ingat betul kalimat Mas Iman waktu itu ketika Pak Renville bertanya tentang bisnis tadi Mas nger Pak Renville kalau aku kukasih kau uang satu miliar kumodali kau satu miliar interlude mau kau apakan Mas Iman langsung menggak orang 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 dan seterusnya dan seterusnya dan itu menjadi rahasia saya dengan Mas Iman kenapa kemudian sampai hari ini saya masih mencoba saya juga mengambil itu dari Mas Iman terus ke laku belajar terus lumaku tan salah laku matur ternyata Mas Iman bagi Cak Kandar itu kompleks ya mentor keluarga sama satu Mas Mas Iman itu marketing interlude ketika ada mau cetak buku misalkan yang dikontakan banyak Mas Iman dia ini harus cetak buku lho memang seperti yang disampaikan Cak Kandar kalau di awal IBS itu punya kecenderungan jadi tukang ngiring dengan caranya yang khas memotivasi itu caranya khas kayak kita ngomong sama Meridik ini di Jawa Barat itu buku sastra lokal apa lho ngiringi 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 tadi nah entah bagaimana pancen Mas Iman itu selain seneng ngiring seneng memotivasi ini tukang nyenges Mas Cak Kandar tadi dapat momen pengalaman mangkal kayak banget dicenges puisi ini Cak Kandar banyak penyair di Jogja itu selesai lomba puisi turun dari panggung jurinya Mas Iman puisi itu langsung down pasti dan di pergaulan kami Pak Prabowo goro-goro Jawa gini saja Pak Mas Iman itu bisa nyenges wong pirang-pirang kami datang hujan-hujan pakai mantol sambutannya bukan wah kok kero-royo menyakitkan 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 dan itu kami sudah gak bisa jawab gak berkilah satu saat pernah Udanau erupsi gunung Kelut di Jogja itu paling parah dampaknya dalam ring Kelut kebuah awu kandeling nanti pirang-pirang senti kerja baktinya berhari-hari saya datang pakai masker di peminatan mbak warna perso ah laneng pedi beleduk padahal kalau kita memaksakan gak pakai masker ya isbah tenan rumah sakit tenan tapi memang belinya begitu di kol ngaku jaket raglum gitu terus obit ramaskeran terus nampun itu pokoknya nampak sepeda monter tak tahu gelam jagetan terus udhan tak tahu gelam yok pokoknya beliau itu selalu mengajari kita untuk menjadi lanang lanang tenan apa-apa ampuh kayak senajan kalau Dewi masuk angin kayak luprah aku lorok ayo ngaku golek rambutan gue masuk angin jadi seperti itulah beliau sangat mengajari kami dan ternyata beliau berdua murid-murid generasi akhir sama-sama mengakui bahwa mas Iman itu caranya mulang mempersering diskusi nanti malam kita coba bandingkan dengan murid-murid yang agak lebih tua karena nanti malam yang hadir dari muridnya mas Iman itu lue akeh lue tua kira-kira podor caranya mulang apakah salah satu ciri khas mas Iman adalah tetap mempertahankan aksen dialek jawa timuran magetanan kalau ngomong ora itu dihindari kata ora itu dihindari beliau pasti menggunakan gak melura meluga adik bukan melura adik terus sama sedikit-sedikit celokopan pisuan wah itu magetan banget asut aku ingin memang begitu beliau jadi magetan banget nah kira-kira apakah nanti Pak Proto juga apa itu berkenan untuk miyak wadini wang magetan jangan-jangan wang magetan zaman belian saat generasi dengan beliau dengan mas Iman itu tukang ngelokop misuh gitu mas Agung jadi dengan saya itu rasa khawatir itu ada panutan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua salam swastiastu namo buddhaya salam kebajikan Mbak Ratna Maturnun Rawuhibun sama Juju Mas Iman Mbak Sasa semua penggiat sastra dan hadirin yang berbahagia Alhamdulillah saya bersyukur saya tidak saya diminta untuk berbicara di sini kemudian saya mencoba menulis kebetulan seperti disampaikan tadi Mas Zito bahwa unda-undi saya itu sama Mas Iman mungkin ya saya nyunduk ini saya nulisnya Mas Iman bukan Mas Iman karena N sama M itu ganteng di komputer perpustakaan saya agak kalau saya nulis agak pasti lampu tidak hanya lampu ini saya tidak kenal Habi Yasin tidak kenal takdir tidak kenal sapa sastrawan yang lain tapi saya punya bukunya saya membaca karyanya saya seolah-olah dialog dengan mereka kemudian saya bisa bertukar pikiran seolah-olah berdialog dengan mereka saya bersyukur beliau-beliau itu menghasilkan karya karena tanpa karya kita semua tidak akan berbicara Mas Iman hari ini saya yakin dari sebab itulah zaman Romawi dulu kalau saya kutip saya kutip ini zaman Romawi itu tahun berapa ini sebelum saya itu Kaisar Romawi Titus namanya di depan Senat Romawi itu beliau mengingatkan begini verba volan scripta manen bahwa secara harfiah peribahasa itu berarti kata-kata lisan itu terbang sementara tulisan itu menetap jadi sekali lagi kata-kata lisan itu terbang tetapi sementara tulisan itu tetap kalau saya membaca bukunya Pramudianan Tantur Bumi Manusia itu orang boleh hebat setinggi langit orang boleh pinter setinggi langit orang boleh kaya setinggi langit kalau tidak menulis dia akan hilang dari sejarah menulis adalah pekerjaan yang abadi oleh sebab itu kalau kita ingin dikenang ya nulis seperti Mas Iman hari ini karyanya saya hitung tadi saya hanya lewat aja saya hitung tadi sudah lebih dari 50 itu yang disitu aja ya luar biasa hari ini beliau ya di surga tapi kita membicarakan beliau coba bayangkan lelaki yang lain yang tidak menulis dilupakan ya habis kita tak siyah habis itu dilupakan selesai ya kita selesai sebab itulah begitu pentingnya kita menulis sebuah karya bapak ibu yang kami hormati saya membaca buku Mas Iman Magetan Bumi Kelahiran ini saya seperti diingatkan seperti yang kita tadi nyampaikan bahwa ini persis seperti yang saya alami ya ini suasananya Magetan bedanya hanya Mas Iman seorang sastrawan sebuah peristiwa sebuah keajakan itu bisa ditulis dengan bahasa yang indah ya beda dengan kita mungkin gitu karena beliau sastrawan petuah saya yakin kakeknya di dalam buku ini memberi petuah tidak seperti sebuah kalimat yang ditulis oleh Mas Iman ya tetapi sebuah peristiwa yang biasa tetapi di tangan Mas Iman kemudian menjadi sebuah cerita yang indah kalau dibaca ya coba kalau nanti penjangan mudah-mudahan penjangan nanti setelah pulang membawa buku nanti lupakan anak lupakan istri semalam baca buku Mas Iman gitu ya sehari ini aja oleh sebab itu inilah pentingnya menulis menurut hemat saya di Magetan ini di era saya ya seperti yang dialami Mas Iman orang Magetan itu lebih baik orang tua dulu lebih baik makan karak orang tuanya tetapi anaknya sekolah anaknya pinter ya jadi orang tua saya termasuk saya baca bukunya Mas Iman ini ya lebih baik orang tuanya makan karak tapi anaknya bisa sekolah ya itu cita-cita karena melihat bahwa sekolah itu mempunyai prospek kalau orang di di Magetan ini jadi priayi kalau orang Magetan ini ya priayi ini orang Magetan ini jadi PNS makanya orang Magetan itu cita-citanya jadi PNS kecuali Mas Iman jadi seniman gitu ya jadi sekolah ya jadi sekolah nah waktu itu anak kehidupan anak itu seperti yang digambarkan Mas Iman ya anak sekolah itu pulang jam 12 pasti ya pasti jam 12 habis itu tidur terus baru main setelah sekitar jam 15 kalau sudah suruh kudu mulih ya nyumat lampu ngersih lampu ya dan seterusnya habis itu orang tuanya nungguni pasti itu selesih seperti yang ditulis Mas Iman nunggui ya bapak ibu saya nunggui dulu bapak bapak saya itu gak nunggui saya belajar setelah saya diajari aljabar karena bapak saya angkoloro jadi gak ngerti ya aljabar itu apa sudah ngerti tapi setiap sore anak harus pulang anak harus pulang belajar ditunggui dan habis itu didongengi kalau saya ya oleh ibu saya oleh ibu saya ini adalah ritme kehidupan seperti yang dicitrakan oleh Mas Iman Mas Iman beruntung seperti yang saya rasakan juga saya punya kakek yang bijaksana seperti Mas Iman ini kok seperti persis gitu ya saya adalah saya adalah cucuk yang gandeng sama kakek saya yang kakek saya itu arif gitu ya jadi dituakan oleh lingkungan kalau ada orang anak anak sakit itu disuuk oleh mbak saya gitu ya disuuk gitu ya gitu tapi Mas Iman kakeknya ini ini adalah kakek yang sangat rasional mendidik Mas Iman berpikir rasional bukan kalau bahasa sini bukan gugong Tuhan dalam marka negatif ya gugong Tuhan itu sebetulnya kan tidak itu tapi orang sini orang awam seringkali mengatakan gugong Tuhan ojo gampang mitos tidak diajari itu ya tidak ambil contoh misalkan di dalam buku ini misalkan satu saat Mas Iman malam-malam ya lewat kebon ya anak suara wung nek uang saiki bocah dulu kan indruwo melayu gitu demikannya Mas Iman melayu ya anak apa melayu kakeknya tanya ya anak suara ma apa suara sama kakeknya diajak oh iku ngono jenenge iku wii ya wii orang anak sekarang wii aja gak ngerti ya jadi wii itu apa enak wii sega enak wii biru ini di buku sini wii sega itu yang putih ya yang wii biru itu yang manis kan gitu nah biasanya wii itu kalau musim kemarau itu kan gerowong ya kena ketiup angin itu nyoro dibawa oleh kakeknya inilah yuk tak dudui oh iya ya gitu caranya mendidik ya caranya sih oleh sebab itu saya saya mohon maaf saya itu gak gampang takut karena oleh kakek saya juga diajar seperti ini ya satu saat saya ditanya Mbah jopo ni ano naik kajenge buatan ano ngeruwa ni wedi ni ojoh ngeruwa itu kayak menungso kalau Mbah saya begitu beri pun Mbah gini lo coba awakmu awakmu iku ya nek awakmu weden awakmu mesti digoda ke kancamu ya kan kalau sekarang dibully ya kan karena awakmu weden inga hingi coba awakmu kendel gak wani kan kancamu ngeruwa juga gitu kendruwa iku ya nek enek wong wedi digoda wong weden goda coba awakmu nek wani ngopong goda wong wani ngut was diguyu ngeruwa ni gak ngale jadi jadi diajak berpikir rasional gitu makanya ketika saya mohon maaf sekitar saya jadi bupati perpustakaan saya itu kan menghadap ke belakang oleh bu nanik itu saya diberitahu bu nanik bu wakil pak perawato di belakang itu ada kuburannya memang ada kotaan kuburan gitu peteng gitu tak kasih lampu saya kalau nuliskan sampai setengah dua jam dua pagi ya gak ada apa-apa kalau ada suara doeng gitu saya gak lari tak gole apa itu wawet perlem jeglok neng gendeng jadi cara berpikirnya seperti itu karena diajar demikian juga mas Iman mas Iman diajar oleh kakek yang sangat bijak yang sangat rasional yang ditulis dalam buku yang sangat indah menurut menurut tema saya ya kemudian juga ilmu titen ya titen ketika mas Iman main ke tempatnya temen di kentangan kentangan itu sana jadi gak tahu gak diceritakan naik apa beliau gitu waktu itu mungkin naik sepeda atau jalan kaki ya di kentangan di setiap bulan April itu selalu ada migrasi kupu-kupu betul ya zaman saya pasti ada kupu-kupu banyak anak sekarang gak ada sekarang kupu-kupu aja susah cari kupu-kupu ada migrasi kemudian lombah kenapa kok ada kupu-kupu akeh di jelaskan oleh kakeknya oh begini beruntung ya mas Iman kemudian punya kakek yang betul-betul mendidik beliau rasional nah kemudian ya mungkin di buku ini mas Iman tidak ada figur ayah ya kemudian kakek menjadi figur ayahnya ketika beliau SMP kemudian pindah masuk SMA pindah ke Jogja kemudian beliau sekolah di SPBMA sekolah menengah perkebunan zaman saya kuliah di tahun 76 ini termasuk SMK favorit disitu walaupun swasta ya karena alumni nya pasti banyak bekerja disitu ya jadi saya yakin beliau masuk disitu karena peluang kerjanya juga luar biasa kenapa kenapa saya hanya menduga aja mohon maaf mbak karena ya mohon menduga aja sekitar usianya mas Iman kenapa masuk SPBMA SPBMA itu masuk disitu pasti nanti kerjanya di pabrik gula karena pabrik gula pada waktu zaman saya itu adalah miniatur kemakmuran jadi ini miniatur kemakmuran kalau orang mau kerja makmur ya di pabrik gula ya mbak ini ada yang kerja di pabrik gula zaman zaman saya kecil yang namanya orang kaya itu kerja di pabrik gula sinter pabrik pabrik poroldadi pabrik rejosari itu adalah sumber-sumber kemakmuran gula karena gula regi sekarang rendamannya tinggal 6 julul 14 sampai 13 14 sampai 16 makanya anak lulusan SPBMA itu pasti nanti akan jadi kerja yang luar biasa ya sinter dan itu pasti pasti hidupnya tinggalnya di loji jadi nyebutnya aja rumah yang loji di tempat saya ya dari priayi jadi betul jadi kalau di loji itu pembantunya itu lakuin rodo coba bayangkan jadi bagi bagi kita bagi kita ini adalah miniatur kemakmuran makanya saya menduga sekolah di SPBMA waktu itu karena pabrik gula waktu itu memang lagi jaya-jaya lagi jaya-jaya dan SPBMA di Mujamuju kalau tidak salah itu sebelah timurnya kantor ya kantor wali kota itu kan ya itu Mas Iman kemudian ditaktirkan hidup di lingkungan ekosistem yang mendukung mungkin Mas Iman kalau kemudian kerja di Jember atau sekolah di Jember mungkin berbeda ya karena kemudian ditaktirkan Tuhan kemudian ke Jogja kemudian ekosistemnya seperti itu dan itu seperti yang saya rasakan saya beruntung kemudian waktu itu sekolah di Jogja saya kemudian karena saya tidak seperti Mas Iman karena saya dipaksa untuk segera selesai sekolah sehingga saya tidak sempat untuk berkesenian di Jogja gitu ya saya tidak bersempat berkesenian saya hanya melihat misalkan mengagumi misalkan zaman itu Linus saya dengarkan dia Linus membaca perusaha liriknya Pariem itu di Karta Pustaka gitu ya saya sering lihat disitu saya membayangkan betapa indahnya membuat seperti narasi narasai seperti itu itulah Mas Iman itu bukan penguasa seperti Bung Karno yang bisa membuat Monumen Monas bukan seperti Pak Harto yang bisa membuat Taman Mini Indonesia indah tetapi Mas Iman itu seniman tapi bagi saya ya buku itu adalah juga monumen tidak kalah indahnya seperti Monas maupun Taman Mini Indonesia indah suka ngerawo Mas Iman di Magetan terima kasih terima kasih terima kasih lima orang yang diberi kesempatan untuk dapat doorpress atas pertanyaannya atau bisa lebih tapi sebelum itu kita nanti saksikan karya Mas Iman dipentaskan dia alihmediakan jadi karya pertunjukan oleh Mas Guru Fileski Fileski aneh menurut tapi sebelum beliau memulai sambil prepare kalau pengen bundeli bahwa seharusnya kami orang-orang yang pernah serawung dengan beliau semasa hidup itu sangat terharu bombong oleh karena acara ini ataupun pengulangan repetisi-repetisi dari acara seperti ini di Magetan karena Mas Iman itu selamanya tidak pernah melupakan Magetan karena ngomong ngomong Magetan cara misuh misuh Magetan cara pandangnya cara pandang wong Gunung Lawu beliau tidak pernah mau mengaku sebagai wong ngayu gyo karto itu itu pun mati tahun 95 atau berapa atau 2000 berapa di beribuan oke jadi manggal ketenan orang ngurip neng yujo selawas selawas orang nanti gelam diakuin sebagai kaulong yogyokarto selalu memposisikan diri aku pidak pedaraan tutup piayi padahal selalu begitu memposisikan aku pidak pedaraan ketibal di dimana mas oke yang penting siapa foto ap oke duduk atau berdiri berdiri oh berdiri oke kalau pindah guru vileski ngajar dimana mas sih nom jadi guru nanti pun aku guru mutan ternyata mas guru vileski ini temannya mas dadang piano apa mana mas bonsari yang ini acara di Kalio jadi masih lingkaran kita terus ketemu bulannya omong penca nge bucai diri dan ramuni banting mas rapopo oke sinambi nenggo mas guru vileski toto nyatanya rato wala tumoto kira-kira satu dua ya kita bagi durpresnya apa mbak sasa oh tak kira tiket nonton apa buku 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 apa mbak buku yang hari ini di bukan oh berarti buku yang baru karya mas iman saya tawarkan satu putra satu putri dulu sinten yang kersop paring pamudutan beresop berkenan bertanya semoga ngomisui mas semoga sinten oh iya satu mas sinten maju aja maju wireless 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 mas dikut rewangi mas malam semoga mas mas menggunakan mas mohon izin sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ingin saya tanyakan disini terkait dengan sastra ini terkait dengan sastra itu ritme dari penulisan sastra itu sebenarnya bagaimana komposisi untuk bisa dikatakan hal ini tulisan ini sebagai sastra itu bagaimana apakah harus kata-katanya menarik mungkin itu terus yang kedua pertanyaan saya terkait dengan mungkin macam sastra yang pernah saya ketahui itu juga ada sastra dari Arab model bahasa Arab itu nah itu pengarangnya kalau kalau gak salah kitabnya Abi Abdillah Muhammad bin Said Al-Bushiri itu karya sair-sair sastra dari Imam Hushiri Gusmo sendiri juga mengakui bahwa karyanya Imam Hushiri itu sangat fenomenal jadi penggabungan katanya itu dasar katanya itu sama cuma memiliki arti yang sangat berbeda contohnya kalau di Arab itu ada Naami dan Niami itu satu satu bait itu satu bait cuma artinya beda jauh nah itu yang saya tanyakan contoh nawanya Muhammad Ainun Najib wah Cak Nun bahaya Cak Nun ini adini Mas 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 dari Turi Panekan Turi Panean boleh mengguni Panekan itu asli Magetan asli kok bisa mengguni Panekan ini merang-merang ke Magetan siap sebelum pertanyaanmu dijawab oleh beliau siap Tampaknya pertanyaan penjaraan itu definisi tulisan Sastrawi saya kira perlu dicatat oleh Mbak Sasa sebagai ketua Yayasan di buku sesuah workshop penulisan Sastrawi atau minima nulis puisi dan becah ini ngerti mas Latif bisa jawab tapi mesti memang kalian jawab mas bukan mau ditulis ganti pertanyaan ya oke terkait dengan Sastra Nindak dan su Nesu setruk Nanti pisau saya kalau Nesu terkait dengan bukunya Mas Iman Budi Santoso disitu terkait buku yang terbaru ini saya membaca membaca dari sampai mungkin separuh separuh halaman disitu kan 140 berapa itu saya baca sedikit mengutip dari situ gini Mas Mas Iman itu proses dari kakeknya disitu dijelaskan tadi kan banyak dari belajar dari kakeknya Mas Iman dari kakeknya itu disitu kakeknya mengajari tapi dengan metode Mas Iman untuk mencari sendiri contohnya kalau disitu ada diterangkan bahwa hewan saja ketika mau mati itu itu ada tanda-tandanya tetapi manusia kenapa melalaikan itu padahal juga ada tanda-tandanya semua tapi lebih pekat dari hewan itu disitu dicontohkan Mas Iman sendiri turun terjun ke lapangan apa maknanya itu dari perkataan kakeknya kemudian Mas Iman pergi ke Gunung Ungaran terus kemudian disitu Mas Iman membuktikan sendiri bahwa disitu ada sekelompok burung di lembah situ di tebing situ itu pasti kalau datang ke situ tidak lama kemudian pasti akan mati begitu juga seperti kucing disitu disini pertanyaannya pertanyaannya gini metode dari yang diberikan kakeknya kepada Mas Iman Budi itu metodenya bagaimana kok bisa sampai mengenai mendalami sastra seperti kayak itu caranya gimana kita terima meskipun jawab mas Iman terima kasih disimpan dulu aja biar Mas Guru Fileski sudah ya ini masih sudah pulang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Sasa yang di buku ini saya akan bawakan sebuah karya dari Mas Iman yang saya sebenarnya sungkan untuk membawakan di depan para muridnya karena saya sendiri hanya terinspirasi dari karya-karya beliau dalam menulis puisi jadi tidak banyak dalam interaksi hanya saja beberapa puisi yang menurut saya berkesan salah satunya saya bawakan berikut ini dan saya sebut resital puisi karena saya alihuanakan dari karya puisi menjadi bahasa bunyi musik kemudian lewat pertunjukan puisi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 karena cinta karya iman budi santoso engkau memanggilku dari tahun-tahun yang aman dari tanah yang betah memelihara rumah papan dan gurun dan gurun masih mengisyaratkan hujan ketika langit semakin tua mengandung uap musim jagad yang rentah sepatu 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 aku pun mengalir menawarkan buih bunga tanah dan pasir menghidupkan lumut ganggang mengapit kalian berani telanjang mandi sunyi mengurai diri ke berbagai sendang serupa kayu aku pun mau buat pagar atau dibakar seumpama lagu siap dinyanyikan juga dilupakan tidak berisik diputar sekali waktu setelah bertugas menjaga masa lalu sahabat aku datang karena cinta karena pesan yang tersembunyi dibalik kata sungguh tak membuatku seperti buku tua sahabat aku datang karena cinta karena pesan yang tersembunyi dibalik kata sungguh tak membuatku seperti buku terima kasih terima kasih terima kasih mas Fileski mas guru Fileski diwasta alam main seksopon suwi jebulannya mengharap ngerekam kok ngerekam dihamput mengrekam ditonton wong ini ide ini mas sekarang mas ratif jawab pertanyaannya mas Muhammad Aino Najib Uri Panekan oke maturnuan mas Muhammad Aino Najib untuk pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana kemudian mas Iman ini belajar dari kakeknya atau bagaimana kemudian kakeknya ini mengajari mas Iman atau si Budi kecil ini dari cerita-cerita yang dituliskan di dalam buku Magetan Bumi Kelahiran ini memang kemudian banyak sekali peranan dari Simbah Kakung ini ya yang kemudian memberikan titur pesan dan semacamnya kepada si Budi kecil sebagai seorang lelaki sebagai seorang anak sematawayang seorang anak tunggal saya kira atau saya bayangkan bagaimana kemudian sang kakek ini mengajari si Budi kecil ini adalah seperti halnya Iman Budi Santoso kemudian mengajarkan menggunakan pola yang sama kepada kami kepada murid-muridnya Mas Iman Mas Iman seperti tadi diceritakan juga oleh Cak Kanda dan saya bahwa salah satu cara mengajari Mas Iman kepada murid-muridnya adalah dengan bertanya memberikan PR memberikan pertanyaan hal-hal semacam itu yang saya bayangkan itu juga dilakukan oleh sang kakek kepada Mas Iman kecil atau si Budi kecil ini seperti kemudian ketika pengalaman-pengalaman masa kecil Mas Iman berkaitan dengan seperti tadi yang diceritakan dari satu kisah ya tentang tentang kucing Mas Iman tidak suka kucing tentang kucing kemudian juga berkaitan dengan bagaimana si kucing itu kemudian meninggal dan ternyata pengalaman itu ditemukan jawabannya kelak di kemudian hari di tahun 70-an ketika Mas Iman sudah bekerja di Medini di Ungaran baru ketemu jawabannya karena ternyata di Medini itu di Ungaran itu ada keburan burung jadi burung-burung di sana itu itu ada fenomena yang menarik burung-burung di sana itu kalau mau meninggal menuju satu apa namanya celah di sebuah tempat gitu yang itu memang menjadi tempat matinya burung-burung di sana sementara sebelumnya dia mendapatkan PR dari sang kakek untuk mencari bangkai burung mencari bangkai burung jadi selama sekian puluh tahun tidak pernah ketemu dan baru menemukan kemudian bangkai burung ini berada di ketika berada di di Ungaran gitu di Medini misalnya nah memberikan pertanyaan itu memberikan sebuah pertanyaan memberikan pekerjaan rumah yang kemudian artinya kita sebagai pecucu atau kita sebagai murid itu kemudian harus bertanya-tanya harus mencari harus melakukan riset melakukan pencarian melakukan penelitian pertanyaan ini jawabannya apa ya nah saya kira itu yang kemudian juga dilakukan bahwa Mas Iman bukan seorang sastrawan atau penyair yang lahir dari atau dia beliau melahirkan karya sastra karena memang benar-benar berbakat tidak cukup sampai disitu tidak hanya cukup hanya memiliki bakat menulis tapi juga melakukan penelitian bahwa apa yang dituliskan itu valid bener normal se ada peristiwanya peristiwa yang pernah terjadi kalau dibaca sekali lagi karena memang ini kebetulan buku ini adalah buku tentang kesan atau kenangan atau buku semacam tilian ke masa kecil Mas Iman maka isinya adalah kenangan-kenangan atau tentang sesuatu atau perkara-perkara yang pernah terjadi tapi silahkan teman-teman membaca buku-bukunya Mas Iman yang ada ini hampir semua yang ditulis adalah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi yang telah terjadi bukan yang akan jadi Mas Iman tidak pernah membuat puisi berupa ramalan berupa yang kelak berupa sesuatu yang belum tentu tapi sesuatu yang pernah nah dari sesuatu yang pernah terjadi inilah kemudian beliau merenungkan mencari apa namanya kesimpulan-kesimpulan mencari petuah-petuahnya mencari pesan apa sih ini peristiwa ini sebetulnya apa yang disampaikan dari peristiwa ini apa yang saya dapatkan dari peristiwa ini yang itu kemudian entah besok entah kapanpun kemudian dari peristiwa yang sudah berlalu itu yang sudah terjadi itu itulah yang kemudian dituliskan nah sang kakek tampaknya melakukan pole yang sama memberikan satu apa ya pesan pengingat gitu tentang satu peristiwa-peristiwa misalnya kecelakaan ada ada sopir truk yang kecelakaan gitu bahwa kira-kira ada satu premis satu kata kunci yang kemudian diingat-ingat bahwa halangan kecelakaan itu bukan tontonan misalnya nah tapi yang menjadi menarik adalah dari buku ini kalau nanti teman-teman membaca dan mendapatkannya bahwa ini adalah fondasi peristiwa-peristiwa di masa kecil ini adalah fondasi adalah landasan apa yang kemudian dituliskan masiman apa yang kemudian dilakukan oleh masiman di kemudian hari kenapa masiman dekat dengan tumbuh-tumbuhan misalnya ada peristiwa banyak sekali disini yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan bagaimana nyolong tebu misalnya kemudian penanam cikal kelapa gading ketika hitam misalnya kemudian tentang pohon apa namanya buah uwi atau pohon uwi itu tadi misalnya dan hal-hal yang berkaitan dengan tumbuhan atau tentang kasus bunuh diri yang kemudian masiman juga ketika di Jogja membuat buku tahlipati kisah-kisah bunuh diri di Gunung Kitul dan ternyata pernah ada seorang lurah yang baru beberapa waktu menjabat menjadi lurah dan ditemukan perjun di kali gandong misalnya ada peristiwa bunuh diri yang kemudian dikenang dan di kemudian hari ada riset lebih detail lagi tentang kenapa seseorang melakukan bunuh diri misalnya jadi di sini ada landasan-landasan itu kenapa masiman tidak suka nonton wayang dan lebih suka membaca kisah wayang dan kemudian masiman di kemudian hari menuliskan puisi-puisi wayang misalnya dan ternyata awal mula Iman Budi Santoso menjadi penyair atau menulis puisi adalah ketika SMP diberikan tugas gurunya beliau menyadur dari syair tembang tembang jawa ya terus dari sebuah buku milik kakeknya yang kemudian itu dari kisah saya agak lupa kisah kisah legenda gitu yang kemudian dituliskan ulang menjadi puisi dan puisi yang dibuat oleh Iman Budi Santoso kecil ini tidak mendapatkan nilai yang bagus dari guru bahasa Indonesianya karena dianggap jelek misalnya kalau teman-teman kebetulan kami karena ini ya mungkin bertemu berkenalan berguru pada beliau sehingga ngerti bagaimana beliau pemikiran-pemikiran beliau dan ternyata dari buku ini saya kemudian menjadi tahu kenapa beliau begini dan begitu dan seterusnya jadi peristiwa-peristiwa di masa kecil ini ketika di dalam timangan kakek nenek dan ibu di Magetan ini kemudian memang menjadi landasan yang luar biasa bagi karya-karya Iman Budi Santoso selanjutnya gitu jadi kalau dengan mas Muhammad Aino Najib tadi bertanya bagaimana metode yang diajarkan oleh sang kakek kepada mas Iman kalau kami menjadi tahu ternyata yang diajarkan mas Iman kepada kami adalah itu yang juga barangkali dilakukan oleh kakeknya tapi kalau dibaca buku ini detail akan kelihatan kok akan tahu bagaimana kemudian mas Iman belajar itu tadi bagaimana kakek mengajari mas Iman dan bagaimana mas Iman belajar dari kakeknya dan tadi juga sempat di ternyata sempat disinggung juga oleh mas Aino Najib bahwa yang dilakukan oleh Iman Budi Santoso oleh Iman Budi Santoso adalah mencari mencari dan mencari digulai dicatat nah itu jadi saya disini kemudian kemarin setelah membaca buku naskah ini kemudian membuat pengantar disini kemudian saya menyimpulkan satu laku yang saya pikir ini menjadi penting buat kita dalam konteks Iman Budi Santoso bahwa tugas manusia itu setidak-tidaknya ada tiga hal yang menjadi penting menjadi pejalan yang sabar menjadi pembaca yang cermat dan menjadi pencatat yang tekun itu kira-kira mungkin Kak Kanter mau menambahkan ini hanya tafsir ya tafsir saya ataupun pandangan saya setelah membaca dan berinteraksi dengan almarhum saya melihat saya mencatat bahwa apa yang terjadi pada diri Mas Iman Budi Santoso di usia itu adalah sebuah sebuah pola ajar pola asuh pola didik yang seperti tadi Pak Prawoto sampaikan disiplin kakeknya adalah disiplin rasional jadi secara tidak langsung saya mencatat bahwa catatan makno dilengen terus makno dilengen itu kalau bahasanya ya terinstal secara secara pas dalam diri IBS atau Iman Budi Santoso jadi pendidikan dasar saya menulis disini yang dilakukan oleh Eyang atau kakek dari Mas Iman ini menjadi sangat menarik ini bisa menjadi referensi yang hari ini digelisahkan kan Pak pendidikan dasar ini model homeschooling yang menarik gitu kan kalau mungkin yang bergiat di dunia pendidikan bagaimana metode yang yang anak dilibatkan diajak ngalami diajak nyatet diajak menganalisis bahkan kemudian diberi ruang untuk mengekspresinya dalam tulisan itu hari ini barangkali yang mungkin malah sedang di lakukan kembali Pak lewat sekolah merdeka itu kan gitu bagaimana anak pola-pola yang terinstall kemudian ini saya refleksikan kepada saya saya tidak mendapatkan itu masa kecil di pendidikan dasar sehingga di kemudian hari pola struktur berfikir saya kemudian pola cara pandang saya terhadap sesuatu akan sangat lain ketika kakek mas iman itu mendidik mengasuh mas iman dengan pola seperti itu mas iman itu betapa pekahnya itu dia menghayati setiap peristiwa karena disuruh kakeknya matno dilengen jadi setiap peristiwa yang ditemui mas iman akan dihayati dihayati itu kan dihidupkan dihidupi makanya buku ini sebenarnya selain waktu mas Gito mengajak mas iman atau ke magetan saya catat disini waktu itu saya mengajak mas iman menggarap sebuah buku tentang gunung merapi orang-orang merapi nah pada suatu sore di tahun 2019 ngobrol itu dik aku iki koyo-koyo orai sowal soko gunung aku lahir ngisor gunung lau aku kerjo ng gunung ungaran perau merbabu lah kok saiki rongewusongolas kok aku diajak ngute-ute gunung merapi setelah buku itu selesai suatu sore mas iman menyodorkan sebuah flash disk kecil kepada saya memberikan sebuah naskah yang belum matang itu tadi yang sebagian ada disini itu itu kalau tidak tidak di asah sejak dini sejak pendidikan dasar sampai SMP disini mas iman saya yakin saya contoh konkretnya yakin yang di lu gunung ya bablas di lu gunung ini gitu kan orang kepikiran oh iya iya aku kawet niteni tadi sangat niten terhadap banyak hal yang di kemudian hari disinggungkan hari akhirnya lahir buku-buku yang yang seperti itu yang kaya sekali dan apa yang dia ceritakan apa yang dia omongkan nyaris sama apa yang beliau tuliskan dalam buku-bukunya Pak Terowin Pak Terowin baik jadi kalau yang saya potret ya saya coba menafsirkan begini tadi Mas Mas Natif menyampaikan bahwa Oh Mas Mas iman tidak ada wayang jadi begini menurut imat saya zaman saya dulu ada anak itu yang orang tuanya streng cukup dididik di rumahnya itu biasanya orang-orang kaum priayi itu enggak boleh lihat wayang gitu diceritani mungkin Mas iman ini termasuk kata gauri itu gitu kalau saya itu paru-paru boleh lihat wayang tapi kalau malam minggu malam libur jadi saya termasuk yang kalau malam libur itu nonton wayang diantar oleh bapak saya diantar tapi tidur dulu sore ya tidur dulu sore terus nanti kalau sudah apa jam 11 itu diantar tapi ada anak yang kemudian melakrak melakrak itu sekarang orang tua ini ditongkni wai gitu ya tapi begini orang zaman itu yang orang zaman itu kewajiban orang tua itu selalu memberi pendidikan transformasi nilai kepada anak seingat saya begitu, termasuk masyarakat, jadi antara sekolah, keluarga masyarakat itu lain lain contoh kecil aja begini kalau orang tua itu bilang, neng-neng sekolahan belajar ya jangan ojo nakal kalau di sekolahan begini-begini makanya orang dulu itu kalau dijawir gurunya orang tua percaya sama gurunya bahwa anaknya berisalah anaknya berisalah, enggak mungkin guru kemudian nyamplok atau apa kalau anaknya enggak nakal makanya malah ditambahi biasanya gitu yang kedua, kalau jam 1 siang, kok ada anak, keluyuran kelayapan neng jobo itu tetangga pasti, eh aku anak esopo, awan-awan ayo mulih jadi yang namanya keluarga, sekolah masyarakat, itu yang lain zaman sekarang kan enggak ada jam 1, jam malam terserah itu enggak peduli orang orang sekarang ini ya, orang sekarang ini kewajiban nah, ini di dan mas Iman itu karena anak 1 saya membayangkan di domo-domo ya di domo-domo pasti diproteksi sedemikian rupa ya nilai itu betul-betul ditanamkan oleh kakek kakeknya dan utamanya Bapak Ibu yang kami hormati oleh sebab itu pendidikan dulu itu kalau yang saya amati anak seperti saya dulu kena dulu alam saya tahu namanya kembang gaceng ya terus uwi mbolo bote itu karena kita interaksi dengan alam mulai kecil mulai kecil kemudian kalau musim begini musim buah bunga mangga habis buah pentil habis pentil nanti kemudian rontok sebagian jadi kemudian matang dan seterusnya kemudian di sekolah ketika saya sekolah baru dimaknai oh nak kalau ini namanya penyerbukan ya namanya serbuk sari sama putih kan ini diilmiahkan kalau di sekolah kita tahu dulu di apa di alam baru kemudian dimaknai di sekolah nah sekarang enggak anak mulai paut sudah diajari gambar ya terus kemudian anak sekarang coba kita-kita semua ini anak cucu kita ini coba bedakan aja antara alang-alang sama padi bisa enggak bedakan yang sederhana rumput sama padi aja mungkin jangan-jangan enggak ngerti gitu ya jangan-jangan karena enggak boleh keluar langsung sekolah di dalam nah oleh sebab itu nampaknya sekarang ini anak-anak sekarang ini di sekolah kemudian dimerdekakan misalnya lagi dimaknai di alam alam ini kemudian dibalik sekarang ini kalau dulu enggak kita kenal alam dulu nah inilah yang saya bisa maknai mas iman ini adalah kemudian alam ini mengajarkan memberi makna kemudian dinarasikan oleh mas mas iman ini dengan indah yang dimediasi oleh kakeknya yang demikian bijak saya kira demikian bagaimana saudara Ainun Najib tambah terang mampu semumet sirahmu yang penting hadiah ya oke lanjut ke penanyaan berikutnya ada dari putri monggo lanang mana masya Allah monggo mas oke monggo monggo ibu micnya dimana ya oke monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu kanur matan kagem bopo suprawoto segeng santan Bapak Soho Ibu ugi Mas Latif Cak Kandar Mas Gita engkang spesial banget kagem Mbak Sasa delik saja eh kademen tanggungi matur suun sangat Mbak Sasa karena dengan teleponnya Mbak Sasa Hai saya bisa hadir di sini mendadak juga Mbak Sasa telepon waw enjing jarini aku kelalan Mbak saking tak pikir dewek gawain ku gitu ya Alhamdulillah ternyata nama saya masih ada di hati Mbak Sasa kemudian ternyata rezeki saya sore ini bisa dikumpulkan dengan saudara-saudara saya pegiat sastra ini saya panggil adik ini adik saya Vileski biasanya kita kalau kolaborasi musikal itu mesra banget dikewawon ten Bapak sama Bunda kulatkan delik orang ini dan kemudian ada Mas Win mana Mas Win Mas Win saking pucuk gunung beliau juga penulis Mas Agung 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 lontoh itu teman keharian saya luar biasa eh kok ragu-ragu-ragu ini aku giri rambut hahaha saya sebut no way Mas Gita ya begitu saya memanggilnya di keharian saya kemudian pokoknya semua yang ada di sini suksesnya acara ini matur suun saya udah bisa berdiri di sini panggapuntan saya tidak akan bertanya tentang proses menulis ini karena proses menulis ini luar biasa pasti lama butuh tenaga butuh pikiran dan juga butuh waktu panggapuntan kemudian Bapak tadi kalau pabrik gula itu sumber kemakmuran Alhamdulillah enggak ya Alhamdulillah enggak enggak mau enggak kemudian untuk teman-teman sastrawan saya yakin juga punya simbol kemakmuran terbitnya buku ini menandakan bahwa beliau penulisnya adalah sudah makmur luar biasa bisa menerbitkan sebuah buku apalagi buku tunggal itu bener-bener sudah luar luar biasa makmur nyonsewu Mas Gito disini saya juga bisa dikatakan dikatakan belajar menulis tulisan saya saya titipkan ke Vileski enggak tahu di filenya di negeri kertas ini kalau lali sampai an pirang judul ada yang saya titipkan di Bimko ada yang saya titipkan di kurasi ke Mas Timur Budi Raja sahabatnya Mbak Sasa sampai sekarang itu Mas Timur berkali-kali tanya kapan Mbak terbitnya buku muwesta kurasi seperti itu tetapi saya masih takut karena bagi saya melahirkan buku itu sama seperti saya melahirkan anak takutnya tidak bisa merawat jadi anak tunggal segera tahu peni saya takut begitu Bapak deh kalau Bapak saya yakin tiap hari memang Bapak menulis terus itu istiqomah dan saya di sini berdiri ini karena saya sangat mengapresiasi romo iman itu seperti ternyata seperti Bapak saya sampun sepuh ya target saya beliau yang bekerjanya di bidang perkebunan beliau di tes saya di tebu kok bisa Bapak nulis seperti ini ngotong istiqomah nulis seperti ini kalau yang nulis Vileski saya gak gomun orang gomun sekolah muning sastraku ya guru seni tulisamu Akeh nggak gomun tapi luar biasa Romo iman ini nulislah kolonywan perso ke Mas Latif ke Cak Kandar yang sudah luar biasa lama bergaul dengan beliau dan ada Mbak Ratna Putrani pun mungkin untuk bisa saya ambil pelajarannya karena saya juga punya anak apakah Romo iman itu menularkan ilmunya mengharap anak-anaknya bisa meneruskan tulisannya kemudian nopo poro muridnya yang dianggap anak-anaknya juga begitu tetap nulis 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 seperti yang didawuh nih Bapak perawatan nulis 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 dieleng-eleng menung so kayak gitu ngotong ya karena kalau kita sudah tiada bukit kita yang dipang lah ikilah tulisannya pakai tulisannya bukai begitu nge yang saya tanyakan untuk saya pribadi di sini apakah seorang Romo iman yang notabene beliau adalah pegawai di negeri nge setiap hari berkuta dengan pekerjaan itu Insya Allah yang seperti saya itu caranya pribun kok istiqomah saya di sini tadi merinding izin juga kok aku gak isok seperti itu sementara saya masih punya kecematan mudah-mudahan diberi umur panjang bisa melahirkan seperti Romo iman juga Bapak yang luar biasa dinasibunya luar biasa kalau Bapak saya tahu Bapak pasti nulis di perpustakaan sampai waktu dini hari gitulah Romo iman itu diceritanya kan kumpul dengan teman-teman sastra jalanan di Malioborong Nopo sering ngopi nopo kok terus nulis kalau saya jujur saja saya tuh kalau lagi marah baru bisa nulis kalau saya sedih saya marah saya bisa nulis dan Alhamdulillah beriring jalan sejalan waktu itu Kulonri moeng pandum wes orang iso nesumen eh tadi orang iso nulis meneh yang yang saya tanyakan kepada Mas Ratif kepada Bapak kepada Cak Kandar dan mungkin ada kepada Mbak Ratna itu eh gimana ya bisa kok sakit seorang pegawai negeri sakit nulis seperti itu padahal kan bukan dari seni sastra latar belakangnya itu mungkin bisa saya curi ilmunya Mekatan Kemawan Mas Gito dan Mbak Sasa pengapunten saya izin tadi ke Mas Gito nanti malam saya juga katuran hadir di sini tapi sama seperti yang Bapak Prawoto ngendikan kalau dulu anak enak sore kon mulai ditunggu nih Bapak Ibu eh kalau saya sekarang saya terbalik saya ditunggu anak saya nanti abis maghrib suruh ngajari besok tes semester jadi mohon izin saya nemani anak saya belajar padahal saya tidak bisa pelajarannya besok agama dan bahasa Jawa nanti tetap saya buka Google maka Tengwatersun segeng sonten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam Hai ciri-ciri penulis ini bakal jadi orang penulis handaling ini pintu sebuah alibi aku menggap pengira suatu kau nunggu nih anakku sinamu boso Jawa bisa nampok tak ulangi kalau soal apakah anak-anak Mas Iman itu juga dilatih menjadi penulis ya Mbak Ratna yang yang mampu menjawab komas Mbak Ratna Hai mesti aku ya pengen ngerti jenis Mbak Ratna tahu dia jari dulu sebuah orang ayo Hai Pak Nina tadi yang Pak Ano manggih hai 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 putri habis Hai Hai tuh Hai jawab pertanyaannya Mbak Nina tadi saya sebagai putrinya Bapak Hai Bapak sendiri itu malah tidak mengajarkan kami untuk jadi seorang suniman Hai teromotor Suniman bukan seniman tapi suniman Hai sampai suatu saat anak saya itu mau kuliah dia ditanya mau meh melebu jurusan opo w ya kan dek dia jawabnya ke sastra Jawa hai 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 dan jawabnya Bapak sastra kok dipelajari Hai kue mendingan daftar ring apa teknologi komputer yang kedepannya pasti oke oke lowongan oke prospek jadi memang Bapak itu tidak pernah mengajarkan kami untuk bisa menulis dan saya sendiri seumur hidup saya saya belum pernah diajak pergi ke acara Bapak sastra pernah suatu saat waktu saya main ke rumah Bapak itu ketemu itu sama Pak Renville Hai Pak Renville yang justru ngajak ayo Ratna ikut ke Candi Songo Oh gedung Songo yang di Semarang itu itu yang ngajak itu Pak Ren bukan Bapak yang kedua itu waktu Bapak ulang tahun di Ma'iyah itu yang ngajak saya itu Pak Diteguh Pak Diteguh itu datang ke saya ayo Ratna yang ikut besok besok kan kuih eh ulang tahunnya Bapakmu saya dijemput sama Pak Diteguh datang ke Ma'iyah Bapak itu kaget loh Nduk gue kok Renvi jadi saya tuh memang tidak tidak diajarkan untuk untuk bisa jadi Suniman tapi kalau datang ya memang seperti kata Mas Latif atau Cakandar memang sering dikasih pertanyaan-pertanyaan Hai begitu nih Mbak Nge kelihatannya bukan hanya Mbak Ranang ya Mas Pawang dan Mas Risang juga sama ya tidak diarahkan untuk menjadi Suniman ataupun sastrawan ya dan memang nonsep sebelum beliau menanggapi begitu Mbak Nina eh Mas Iman itu panceng berjarak sebagai pribadi yang penulis produktif beliau juga berjarak dengan wong sing epi-kepi kami kami butuhan jadi sastrawan juga berjarak dengan orang yang kemudu-mudu pengen dati Suniman jadi yurutu aneh panceng cuma mesin perlu jenangan perso yang tadi disampaikan oleh beliau berdua soal apa jenangnya eh termasuk yang ditanyakan Mas Ainun ini kok bisa yuk Mas Iman koyangono meskipun tidak sekolah formal di jurusan sastra Hai tak emas Imani mesti orang-orang gilipat Hai korban yang ini rupanya no ijo kira ngabang biru Hai dan ada lipatan kertas pakai Mbak apa-apa ditulis meskipun yang eh yang ditulis itu adalah ucapan dari uang sing umurnya lebih 6 sing mungkin menurut Mas Iman beliau berhak ngunik ke cahkok kedul itu tetap ditulis nek sing penting ngangguk rupabang sing rapati penting irang dan jadi setiap obrolan kalau beliau berdua kan jarang tidak ngobrol noponiku ngilmu ngidep atau enggak tg merduli beliau kan nunggal kompleks satu kompleks jejer kamarik gandeng tembok jadi ben sore benesok ini kumpul yang beliau praktikkan sebagai apa teladan bagi kita semua adalah panceng batik kita tenang apa-apa ini diperdulek ini dihidup sing paling penting Imbak sasa perlu di ditularkan dengan anak buahe kemin dan kawan-kawan ini nek nek latar jadi di di apa halaman kontrakan kami itu luas enggak nek timo tinggup parkir mobil walu cukup Hai dipelestri masih Hai ini anggap paving konflok kena kena udang lumutan nek onong wong kok ngantikobreng resii lumut nih ku diluput ke yang kerasaannya ya lirih-lirian asut aku apa luputnya lumut kok dandak dirisi itu sampai tekan pemahaman begini lumut kuwi manggoneg isor asor orang pengen munggah orang pengen diluhur ke Hai ngajon jur dibuang wong vikiu orang salah Hai nganti kowe ora pas bodoh ngidak lumut kebeleset ke jengkang aja nyepelek ke lumut sing tanpa doyo wibaya nih lo mau nike memperkoro lumut sing dirisi iwang dia ditanggapi sini tapi kemudian muncul itu nike wau woi aja nyepelek ke wong senajan wong kwe mungg kaya lumut derajatnya leno kawas padanmu ciloh kok wah itu tiap hari sing dirimbok munggono kwe orang mungg lumut mbak ana tukulan wet neng tembok wih dibahasi semangnya itu itu Mas Iman serius metenteng misuh-misuh ngantai udut pirang-pirang nek wongsa kaya kira koper mbak karena Hai ada yang lebih penting dari itu nah wik fokusnya wik Mas Iman ki menteng ke perkoro sing uradi benteng ke umumnya wong Hai mes menjawab sebetulnya meskipun itu eh eh Hai Asiman ini hidup di zaman yang amat sangat kompleks sesuatu sosial politik dan macem-macem di dalam keluarga di luar-keluarga di lingkungan dalam situasi waktu itu lahir 48 masa kecilnya 50-an Hai Yogyakarta di sekitar peristiwa enam limaan dan tentu saja peristiwa-peristiwa di sekitar itu sangat berpengaruh bagi kehidupan beliau 69 ketika Mas Iman bergabung dengan persahadah study club bukan bergabung malah mendirikan ya mendirikan persahadah study club bersama umpulandu parangi dan kawan-kawan itu itu era waktu itu kira-kira meskipun Mas Iman seorang lulusan dari SPBMA kira-kira orang mau kerja ngapain itu saya pasti mungkin nanti Pak Woto bisa-bisa lebih menggambarkan situasi sekitar tahun awal tahun tujuh bulan itu ya jadi kalau Mas Iman menyebutnya Hai dunia yang kelabu Singarp Ngopo itu belum tahu sehingga di di dunia yang ambang yang kelabu itu kemudian untungnya itu Mas Iman ini bersama Tegoran Usastro kakak-kak ya kakak di anu ya dari Pak Ani Asmoro itu itu bergabung dengan bersama mendirikan persahadah study club yang kemudian lebih apa namanya memelatih menguji mematangkan bekal yang selama ini diberikan oleh sang kakek yang tadi itu nyatet 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 itu matno cateten itu yang kemudian itu ter Hai baterimplem terimplementasi terwujudkan menjadi karya dalam hal ini puisi karena PSK atau persahadah study club di Malioboro itu adalah komunitas penyair muda yang diwadahi oleh mingguan pelopor Yogyakarta asuhan umbulan Duparangi nah ini saya kira menjadi penting di era usia menjelang tahun 20 atau 20-an itu di ketika anak-anak muda sedang mencari jati diri kayak gitu dan Mas Iman bertemu dengan 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 pelungan orang-orang yang saya pikir mementingkan intelektualitas dan saya kira itu yang kemudian menjadi penting bagi perjalanan hidup selanjutnya ketika Mas Iman sempat hilang jadi Mas Iman adalah penyair yang hilang karena tahun 71 jadi Mas Iman dibersadah study club ini tidak lama hanya sekitar dua kurang lebih dua tahun tidak sampai tiga tahun menikah dan kemudian bekerja formal di perkebunan teh kemudian menjadi PNS dan baru kembali sekitar tahun 86 atau 87 baru kembali ke Jogja dan dan menjadi sastrawan lagi Mbak Ratna tentu saja lebih bisa bercerita tentang itu meskipun tidak perlu diceritakan disini tapi menjadi penyair lagi nah ini ini saya kira satu langkah yang orang KB huwong isong lakoni nah tapi kemudian ketika di apa namanya ketika dipraktikan atau kemudian saya bertemu beliau yang baru sekitar 10 tahunan lah saya intens pada beliau itu memang nggak pernah dihasilkan nulis jadi sastra dan segala pengetahuan atau nilai yang ada di dalam karya sastra ini kemudian diterapkan kepada kami entah peribahasan entah ditutur dari keluarga orang tua atau puisi atau apapun atau peristiwa itu adalah sebagai bekal hidup sebagai bekal kehidupan ini sebagai landasan berpikir bahwa sastra pekerjaanmu apapun gitu kira-kira tapi kue kudu bisa nulis kue kudu gata kue kudu cermat kamu harus enten jadi itu itu ilmu hidup siapapun bagi siapapun sebetulnya dan orang kudu ditulis sebetulnya tapi memang kemudian dalam hal ini yang yang menjadi penting adalah bahwa apa yang kemudian direnungkan kita hadapi kita alami itu kemudian menjadi pengingat kita salah satunya caranya hanya dengan mencatatnya perkara memublikasikan menerbitkan itu adalah perkara sosialisasi sebetulnya tapi bahwa masih menekankan apa yang kita tulis itu sebenarnya untuk kita sendiri yang pertama kali ini adalah untuk belajar untuk mengingatkan menjadi catatan menjadi pengingat kita sendiri si penulisnya itu karena menungso itu kata-kata Mas Siman saya mengutip menungso ini uang lalen menungso ini gampang lali nah itu yang saya pikir menjadi penting dan kalau kita terapkan hari ini tentu zaman sudah berubah berbeda gitu saya itu mencari informasi lewat Google itu maunya mau mencari informasi tentang apa tapi malah membukanya Instagram kok gitu jadi ini pas kayak lagu E Dayo E Teko Gelarno Kloso dan seterusnya itu jadi sampai kemudian ngelak ke asuning kali itu lali nih Duita Dayo gitu jadi tujuan pertama kita ngapain ini sampai terlupa nah di masa Mas Siman belajar kan enggak wongi titen ini ikirung rampung kurung arah pindahan dengan liane gitu detail sehingga catatan-catatannya bisa dipertanggungjawabkan gitu kira-kira ini akan terhadap tambahan sisa berapa menit ya 12 menit sebelum aduan maghrib saya silahkan ada dua penanya khusus untuk Cak Kanter dan satu penanya khusus untuk Pak Prawoto biar lebih maksimal doorpressnya mene-mene gila nyawisi doorpress monggo Hai lagi ini takonnya aku doang-doang lo takon sini masih mangi dalemin di dong ini penak oke monggo mbak itu mbak yang di belakang mas oke sama bapak oke perkenalkan nama saya Ani Aziza dari Cepokopanean ingin menanyakan sesimpel pertanyaan mungkin perbedaan antara yang pernah ketemu dan yang belum pasti ada bedanya dan yang ingin saya tanyakan fondasi apa dari banyaknya fondasi yang bisa kita ambil dari Bapak Iman ini yang bisa kami terapkan jadi satu mawon contoh yang bisa diterapkan yang bener-bener yang bisa kita ambil contohnya dari yang pernah berjumpa dengan beliau oke mbak Aziza panekan ini mas mas Ruki langsung bapak oke 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 oh Assalamualaikum singkat kemauan dari karya-karya Almarhum Mas Iman Budi Santosa salah satu yang dibacakan tadi oleh Mas Guru Gileski mungkin bagi Cak Kandar ada judul-judul yang menurut Cak Kandar sendiri sangat terkesan nanti tolong dikasihkan Mas Gito atau mungkin dititipkan Mbak Sasa karena ini perlu buat kami sebagai karya orang Maketan buku karya sastra enggak, puisinya Mas itu saja cukup oke bahan-bahan bukan pertanyaan PR untuk nyumbangin buku mohon untuk pertanyaan Mbak Aziza Pak Mas Kandar Mas Kandar Mas Kandar Mas Kandar kalau dalam pandangan saya satu kata Mbak biasanya yang sering dalam tanda kutip diwasiatkan kepada anak-anak teman-teman datang ke Sorsawu cateten itu nyaris di terus didengungkan kepada siapa saja yang datang dan bibit kawetnya kan ya dari Magetan bagaimana oleh kakeknya cateten matno gelengen cateten itu kan kemudian menubuh dalam jiwa Mas Iman jadi laku hidup dia jadi ya jadi laku hidup dia setiap detiknya dia nge-matke jadi ada kutut turut ngisor lemah ke ada misalkan kubu entung kemudian ular itu nyawanya apa ya podo ya dik zaman tadi ular zaman tadi kubu ini nyawanya apa ya podo ruhnya itu apa sama ini merasa tak jawab gitu kan biasanya seperti itu kadang-kadang jadi cateten itu yang yang sebenarnya sama itu semua dipesankan oleh Pramodhya oleh semua dalam bahasa yang ya karena kita memiliki kedekatan dengan Mas Iman akhirnya yaitu sangat apa ya naik wong jawa itu nandes sangat mingget dalam hati dan pikiran kita untuk belajar mencatat menghayati setiap peristiwa ya tadi karena struktur pikirannya Mas Iman wisdadi bibit kawit dari Magetan ini yang dilupakan akhirnya tidak di buku beda dengan saya karena struktur awalnya dilupakan cek cek ketul karena bibit kawit ini yang saya pikir teman-teman Magetan bibit kawitnya Mas Iman kan ya dari kakeknya dan saya pikir hari ini masih relevan bagaimana pendidikan dengan dasar usia dini dan lainnya untuk melibatkan anak tidak hanya dengan gadget misalkan tapi yo memang anggel gitu kan hehehe nah iyo kan gitu tapi tapi saya pikir ketika saya sudah berkeluarga punya anak catatan pada berikutnya saya seperti itu membaca tulisan-tulisan Mas Iman ku yoyo itu itu kalau kalau puisi nanti mana saja Pak tapi bagi pribadi saya ya Pak mungkin saya tidak puisi yang banyak mengubah tapi buku Sutono Yodadapwaru itu banyak mengubah pandangan saya saya seperti dibelani oleh Mas Iman gitu kan kalau ini kan bahasanya Mas Iman itu tidak berdaraan orang cili itu kan ini ini ketika 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 Mas Iman seperti diberikan tempat diberikan ruang untuk ya aku bisa dihidupkan jadi penerbit rakyat yang eleknya orang tekan gitu kan eleknya orang HP gitu kan nah itu itu yang yang membekas buat saya Sutono Yodadapwaru dan itu ada puisinya juga papanmu papanku mungdonyo kebawatu aranmu Sutono Yodadapwaru tunggal lusus karu dadapwaru dan seterusnya Matur Nuhud Ayah Mas Iman menurut tempat saya tadi yang bisa di fondasi apa yang diajarkan seperti hari ini yang kita bicarakan seperti saya sampaikan di awal bahwa nyadet ya saya sepakat Mas Kanter kalau kita tidak cadet dan kemudian menulis kita tuliskan seperti Kartini dan wanita lain di jamannya tidak dilupakan Kartini tidak karena menulis kan begitu ya sebab itu mari kita ikut mencadet dan jangan 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 takut untuk menerbitkan catatan kita seperti mbak Nina tadi apa takut menerbitkan nggak ada yang sebuah karya itu yang sempurna ya kecuali kitab suci terima kasih sudah mendekati maghrib semoga nanti selanjutnya untuk makan bersama di makan bersama atau makan kudapan Oh Mbak Mbak Sasa Bede ngerti kan teman-teman nanti kita beri maghrib lalu nanti sekitar pukul 8 Mbak Daisa akan mulai parade mudah-mudahan cuacanya cukup mendukung bersahabat kami sediakan ada makan malam dan ada kopi di belakang oh mudah-mudahan enggak hujan ke kebun belakang biasanya buat ngopi-ngopi dan itu open ya buka eh hutan ya maling raih setinggu gitu saya sedih banget aduh karena tadi siang juga panas banget tiba-tiba sore begini ya ya jalani dengan gembira saja mudah-mudahan teman-teman yang banyak WA saya masih belum bisa berangkat dan akan usaha berangkat malam ini omonggo silahkan kalau mau sholat di belakang sana ada mushola lewat lewat samping ini langsung tembus mushola kalau mau ke masjid agak jauh di gang sebelah silahkan mau kontur dulu nanti balik sini juga silahkan Mas semuanya marah sumber dan hadirin eh saya kira saya yakin Mas Iman sedang bangga lihat anaknya mulihnya Magetan dan anaknya tambah hakeh orang mungbarat na orang mungmas pawang orang mungmas Risang hari penjalan semua ibaiat jadi anak-anaknya Iman Budi Santoso Moga hujan ini juga sasmito bahwa beliau sedang bangga melihat kita yang akan meneladani sikap-sikapnya pemikirannya munggun diskusi yang lebih asyik akan bisa dilanjutkan di belakang sambil menikmati hidangan kesambil merayakan maghrib di Senjaya yang haru ini nanti kita lanjut malam hari segeng pinanggih malih kita rayakan seraya-rayanya festival sastra iman Budi Santoso Matul Sembahan Nuwun buku Mbak Sasa dan ternyata Mbak Sasa hari ini sudah berhasil menirukan Mas Iman naik di acara ini menggunung pojokan gelik ngudut nah wis persis Iman Budi Santoso Makaton Sembahan Nuwun setelah kekirannya punyur Pak Amputan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton